Hai intinya ya guys kalian tidak perlu melatih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di NN top 11 channel di video kali ini saya akan bagi tips dan strategi untuk khusus ya untuk level 1 disini saya akan bagi tips bagaimana cara menggunakan formasi 343 ala Antonio Kente baik langsung saja sebelum lanjut buat temen-temen yang ingin terus mendukung channel ini agar terus berkembang silahkan klik tombol subscribe nya dan aktifkan juga tombol loncengnya agar temen-temen tidak ketinggalan sporter game top 11 dari NN channel Oke langsung saja pertama saya akan memberitahukan formasi yang saya gunakan disini guys bisa disini saya menggunakan formasi 343 ala Antonio Kente saat melati Chelsea teman-teman bisa melihat disini saya menggunakan 3 back 3 back tengah disini guys jadi tidak ada DL dan DR saya menggunakan 3 back tengah disini kemudian posisi gelandang saya menggunakan ML MC dan MR disini bisa dilihat dan saya memanjukan satu pemain yang cukup tangguh untuk menyerang untuk menuju ke depan membantu serangan dan yang di tengah yang lain smithson disini dia menjaga di area tengah untuk membantu pertahanan dan membantu serangan ada dua pemain sayap saya disini AMR dia pemain sayap serang disini bisa dilihat saya memanjukan dua pemain ini dan kemudian saya mempunyai satu striker mutunya tidak terlalu bagus tapi disini dia mencetak 13 gol dari 10 pertandingan walaupun mutunya tidak terlalu bagus tapi disini dia didampingi oleh pemain-pemain yang cukup bagus bagaimana cara menggunakan strategi ini langsung saja disini saya menggunakan mental tim menyerang kemudian mau sumpahkan perpaduan game perpaduan serangan balik penyalat gt kanan rendah gt kanan normal kemudian jagai penjagaan jaga daerah tertentu dibahkan offset menyala dan dipadukan dengan latihan yang cukup minimal dua kali sehari teman-teman jadi harus seimbang ya jangan terlalu keras melatihnya misalkan pemain ini akan bermain cepat sebaiknya teman-teman latih pemain sadangannya saja disini saya akan melatih semua pemain ya guys karena disini kondisi pemain saya cukup bugar jadi saya akan melatih semuanya caranya seperti ini kalian sudah memilih pemain kemudian beli drill fisik dan mental saya biasanya menggunakan pemanasan terlebih dahulu sebelum latihan biar gak kram ya atau kototnya kemudian dalam pertahan saya menggunakan kucing-kucingan latihan pressing dengan gunakan kepalamu disini guys kemudian yang terakhir itu empat bola mati disini akan mengurangi kondisi sebesar 9% ya minus 9% untuk pemain jadi pemainnya akan cukup terkuras kondisinya setelah semua terpilih ini kita klik selesai langsung mulai latihan disini saya mendapatkan poin pengalaman latihan sebesar plus 324 poin disini guys cukup bagus lumayan jika teman-teman suka dengan latihan ini teman-teman bisa mengulanginya lagi tapi jika pertandingan sudah dekat sebaiknya urungkan lihat kalian untuk mengulangi pemain ini dan untuk yang kedua kalinya sama teman-teman teman-teman pilih semua pemain ini disini saya mendapatkan level latihan level 13 ya saya akan memilih yang terpenting terpenting maksud saya disini saya akan menggunakan atau mengambil maraton London disini cukup penting untuk konsentrasi pemain setelah kita melatih pemain bertahan saya akan melatih bagaimana cara menyerang disini saya akan memilih drill fisik dan mental saya menggunakan pemanasan dulu kemudian lari jauh untuk konsentrasi pemainnya disini kemudian dalam menyerang saya menggunakan teknik menembak empat bola mati dan satu lagi disini saya menggunakan oper lari tembak disini akan mengurangi kondisi pemain sebesar minus 9% guys setelah itu setelah pemain semua dilatihan dipilih kalian bisa klik selesai disini dan langsung saja mulai latihannya dan untuk menyerang saya mendapatkan poin pengalaman latihan sebesar plus 324 lumayan cukup bagus untuk menambah poin latihan dan jika teman-teman ingin menambah poin latihan untuk menyerang disini bisa dilihat poin menyerang belum dapat 8 ya hanya dapat 6 saja kalian tidak usah melatih pemain intinya ya guys kalian tidak perlu melatih pemain inti kalian cukup memilih pemain sadangan saja dengan cara yaitu pilih zona ya disini pilih semua zona disini guys kemudian susun pemain pertama disini tidak usah diklik ya disini pemainan tidak tersedia saja klik konfirmasi kemudian setelah itu bisa dilihat disini terpilih pemain susunan pemain sadangan saja yang yang dipilih jika sudah semua klik selesai lalu pilih sama seperti tadi ya guys oke selesai kita klik mulai latihan nah disini bisa dilihat poin pengalaman latihan menambah bertambah menjadi 8 semuanya guys disini cukup seimbang jadi satu kali lagi disini oke guys latihan sudah selesai saatnya kita melihat kelas main sementara 3 level 1 ini bisa dilihat disini pemain saya sudah bertanding sebanyak 16 pertandingan dengan mencatat 12 kali menang 4 kali seri dan tidak pernah kalah kemudian mencetak 48 gol dan hanya kebobolan 6 gol saja dengan strategi ini dan latihan yang biasa saya gunakan tadi bisa dibilang kalau strategi ini bagus dalam menyerang dan kuat saat bertahan teman-teman bisa mencobanya buat teman-teman yang baru level 1 ya ini strategi ini khusus buat level 1 buat teman-teman yang baru bergabung di game top 11 silahkan dicoba barangkali cocok dengan skema permainan ya atau dengan pemain-pemain yang teman-teman punya ya yang sedang mencari formasi 3 4 3 ini disini saya baru bermain sebanyak 16 pertandingan sedangkan sedangkan disini musuh sudah bermain 17 kali pertandingan dan hanya selisih gol saja selisih satu gol saja disini tipi sekali dan jika besok saya bisa memenangkan pertandingan melawan Aigo disini bisa dilihat kemungkinan besar saya akan mencaki kelas main sementara dan disini bisa sudah dilihat mutu pemain cukup bagus dengan mutu 94,2 persen disini mudah-mudahan besok saya bisa menangkan pertandingan walaupun saya tidak menontonnya karena jam 5 pagi besok saya masih tidur oke guys alhamdulillah tadi pagi tim saya berhasil mengalahkan Aigo FC dengan skor mencolok yaitu 7-3 ya dengan skor 7-3 disini tercipta 10 gol hujan gol terjadi pertandingan sangat sengit sekali disini guys 7 gol tercipta disini pemain FC Butang mencetak 7 gol dan Aigo mencetak 3 gol padahal disini bisa dilihat bahwa pemain Aigo disini memang cukup bagus pemain Aigo disini dengan mutu rata-rata 90 persen dan bisa dilihat disini pemainnya cukup bagus dengan strategi 4-4-1-1 pemain ini tidak berhasil mengalahkan pemain saya dengan formasi 3-4-3 lantun yokonte kita akan lihat bahwa pemain dari Aigo FC ini mempunyai mutu yang tinggi nah disini pemainnya mempunyai mutu 94,4 persen dan dia kemarin belum terkalahkan selama 5 pertandingan ya dan dia sekarang kalah oleh tim saya untuk yang pertama kalinya dari 5 pertandingan terakhir sementara tim saya saya di liga level 1 bisa mengucapkan kelas main sementara disini dengan keunggulan 3 poin posisi 3 pun selisinya ketat sekali jadi satu sama lain masih bisa menyingkirkan jika ada yang kalah strategi ini bukan hanya bagus dalam menyerang tapi bagus juga dalam bertahan disini bisa dilihat bahwa tim saya hanya kebobolan 9 gol saja dan mencetak 55 gol cukup produktif dalam menyerang dan cukup tangguh saat bertahan video dari saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan tips dari saya buat teman-teman yang baru bermain game top 11 kalau ingin timnya juara jangan lupa dilatih setiap hari minimal 2 kali sehari ya guys kemudian kalian juga harus perhatikan moral pemain kalian harus perhatikan moral pemainnya jangan sampai moralnya turun menjadi merah atau kuning dan jika kalau sudah kuning kalian harus tambah moral agar pemain pemain kalian tidak tidak bermain kasar atau tidak bermain jelek moral sama pentingnya dengan kondisi-kondisi pemain ya guys jadi moralnya seperti ini bisa dilihat ini penting sekali buat pemain agar pemain dunia maksimal oke seperti itu saja tips dari saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih